Intro Halo guys, kembali di channel YENDAH Di video kali ini saya akan merangkum lanjutan film kemarin berjudul Indiana Jones and the Deal of Destiny yang dirilis pada tahun 2023 Jadi adik-adik film ini menceritakan tentang Indiana Jones yang kali ini akan berpacu dengan waktu untuk merebut cakram legenda yang bisa mengubah sejarah Bagaimana keseruan petualangan Indiana Jones ini? Yuk mari kita simak alucitanya Film dipuka pada tahun 1944 Tepatnya saat Perang Dunia II sedang berlangsung di mana tentara nasi yang dimimpin oleh Kolonel Weber berhasil menangkap Indiana Jones yang ingin mengambil artefak curian yang diduga sebagai tombak Longinus yaitu sebuah tombak yang menusuk Yesus Kristus selama penyalipan Weber memerkejakan astrofisikawan bernama Jurgen Foller untuk menguji kehasilan tombak tersebut Namun saat dicek tiba-tiba terjadi ledakan di sekitar mereka Kolonel Weber kemudian memerintahkan anak buahnya untuk membawa tombak tersebut ke dalam kereta di mana mereka akan memberikannya kepada Hitler Sedangkan Jonas digantung di atas menara hingga mati Namun sebelum tercekik sebuah bom tiba-tiba jatuh dari atap genting dan begitu menyentuh dasar bom itu langsung meledak hingga menghabisi para tentara nasi Untungnya Jonas masih selamat dan berhasil melepaskan diri dari maut Saat Kolonel hendak naik ke kereta ia berpepasan dengan anak buahnya yang berhasil menangkap teman Jonas di hutan bernama Profesor Oxford Basil Karena penasaran dengan sosok Jonas Kolonel pun membawa Basil ke dalam keretanya Sementara itu Jonas mencuri sebuah mobil namun apesnya ia malah menjadi supir bagi dua tentara yang diminta untuk kembali ke markas Di dalam perjalanan menuju ke markas Jonas nekat menyerang iring-iringan Nazi untuk mengejar kereta Kolonel Dengan keterampilannya dalam mengemudi Jonas berhasil berpindah ke sepeda motor Nazi dan menggunakan motor tersebut untuk sampai ke kereta Sesampai di kereta Jonas mulai menghabisi para tentara Nazi yang sedang berjaga Sementara Basil diinterrogasi oleh Weber tentang siapa Indiana Jonas Basil pun mengatakan kalau Indiana hanyalah seorang arkeolog Namun Weber tak percaya dan mencoba mengesekusi Basil Tapi sebelum hal itu terjadi Voller datang untuk memberitahu Weber kalau ternyata tombak Longinus yang ia bawa adalah palsu Voller kemudian meyakinkan Weber untuk mengganti tombak itu dengan artefak yang lebih berharga dan lebih kuat untuk Hitler yaitu Antiktera Dial of Destiny Dial ini ditemukan oleh ahli matematika Sikeliot Archimedes yang diakini bisa membuatnya menjadi dewa karena artefak ini bisa membawa kita ke masa lampau dan kita bisa mengubah sejarah Di saat itu juga salah satu tentara melaporkan kalau ada penyusup di kereta mengetahui hal itu Weber pun memintakan semua prajuritnya untuk memburu Jonas sementara itu Jonas yang berhasil menyusup dikejar-kejar oleh para tentara sampai akhirnya ia tiba di ruangan Basil yang telah dikosongkan disana Jonas menemukan topi dan pecut andalanya serta Basil yang sedang diikat saat keduanya saat keduanya hendak melarikan diri mereka bertemu Voller yang langsung dipukul oleh Jonas Basil yang baru saja mendengar silsilah Dial of Destiny lalu mengambil dial tersebut dari tangan Voller lalu melarikan diri melalui gerbong terbuka di gerbong itulah mereka menyaksikan penembakan kereta dibombardir oleh pasukan pesawat tempur Inggris serangan itu pun membuat mesin senjata berputar dan menembaki para Nazi yang mencoba mengejar keduanya Jonas dan Basil lalu naik ke atap kereta menuju ke gerbong paling depan namun di tengah jalan mereka dihadang oleh Kolonel Weber ketika mereka melewati terowongan Jonas dan Weber mulai bertarung di tengah pertarungan Basil lalu mengambil pistol milik Weber dan langsung menembak Weber sampai tewas setelah terbunuhnya Weber Voller muncul sambil mengarahkan senjatanya ke mereka dan minta Jonas untuk mengembalikan dialnya mau tak mau Jonas pun menyerahkan kepingan kantong dial ke Voller sebelum arinya sebuah besi menjatuhkan Voller bersama dengan itu pesawat sekutu dengan sengaja meledakan jembatan di depan sehingga Jonas dan Basil terpaksa langsung melompat ke sungai setelah menepi Jonas mengukapkan kalau ia hanya memberikan kantongnya saja kepada Voller dan menunjukkan dial of destiny kepada Basil scene kemudian beralih ke tahun 1969 di mana pada hari itu banyak berita yang memberitakan tentang kembalinya astronot Apollo 11 dari bulan pada saat itu banyak orang yang merayakan tentang kabar tersebut hingga membangunkan Jonas dari tidurnya di saat itu juga terungkaplah kalau Jonas dan istrinya yaitu Marion Ravenwood sudah berpisah Jonas lalu pergi bekerja seperti biasa di Hunter Collegg dimana murid-muridnya terlihat tidak tertarik dengan pembahasannya namun ada salah satu murid yang bernama Helena Wombat Saw yang tertarik dengan pembahasan Jonas setelah mengajar Jonas kemudian pergi ke bar untuk menenangkan pikirannya sejenak bersambanan itu Helena muncul sambil mencoba mengajak Jonas mengobrol dan tanpa Jonas sadari ternyata Helena merupakan putri dari Basil sekaligus anak baptis dari Jonas yang belum pernah ia temui lagi setelah 18 tahun keduanya lalu mulai mengobrol tentang Dayal Antiktera dimana Jonas memberitahu kalau artefak itu terbagi menjadi tiga bagian sementara Basil yang kini sudah meninggal sempat diambang kegilaan karena mencoba mecahkan rahasia tentang Antiktera tersebut Helena lalu mengungkapkan kedatangannya kesini yaitu ingin meminta Jonas agar membantunya menemukan separuh lainnya yang ada di Tanger Jonas pun setuju dan membawa Helena ke gudang kampus untuk menunjukkan sepertiga bagian deal yang ia dapatkan di kereta Nazi sementara itu di sebuah hotel kita dipihatkan dengan Foller yang ternyata berhasil selamat dari tragedi di atas kereta selain itu Foller juga kini bekerja untuk NASA Foller lalu menyuruh anak buahnya yang bernama Kleber dan Hawke untuk menemukan Helena dan Jonas tujuan Foller adalah untuk mencari lebih lanjut tentang Dale yang dicuri oleh Jonas karena Foller percaya kalau Dale itu bisa membantunya ke masa lalu dimana ia akan membuat sejarah agar Nazi memenangkan sebuah perang selain anak buahnya Foller juga memperkerjakan agen saya bernama Mason agar mengikuti Helena Jonas lalu membawa Helena ke gudang kampus tempat dimana ia menyimpan potongan Dale saat keduanya sedang membahas tentang Dale Mason Kleber serta Hawke mendetangi kampus dan membunuh dua dosen yang memergogi mereka setelah itu mereka masuk ke dalam gudang dan berhasil menemukan Jonas serta Helena mengetahui kedatangan mereka Helena pun langsung kabur lewat atap gedung sambil membawa sepertiga bagian dial sedangkan Jonas kabur melalui ruangan dalam namun begitu ia keluar dari gudang Jonas dikejutkan dengan dua rekannya yang telah tewas ia pun segera menghubungi polisi tapi di saat itu juga Jonas terangkap oleh anak buah volar Jonas lalu dibawa ke dalam truk oleh Mason dan lainnya di dalam perjalanan menuju ke volar mereka berhenti karena jalan ditutup oleh padatnya parade hal ini membuat Mason dan Kleber terpaksa mengeluarkan Jonas dan membawanya dengan perjalan kaki saat melintasi parade Jonas mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ia lalu mendekati seorang polisi berkuda dan langsung mengambil kudanya untuk kabur tentu saja Kleber dan Hawke tidak membiarkan Jonas kabur begitu saja mereka mengambil motor dan mobil untuk mengejar Jonas di dalam pengejarannya Kleber mengejar Jonas sampai ke stasiun kereta bawah tanah dimana di sana Kleber kehilangan jejak karena Jonas masuk ke lintasan kereta setelah lolos dari tabrakan kereta Jonas segera masuk ke dalam kereta sehingga Mason dan yang lainnya tidak bisa menjangkau setelah kejadian itu Jonas di jebak atas tuntuhan telah membunuh dua petugas di kampus dan beritanya ada dimana-mana sehingga seorang pria di samping Jonas langsung meneriaki Jonas sebagai seorang pembunuh untungnya di saat itu juga rekan nama Jonas dari Mesir bernama Salah datang memukuli si pria tersebut Salah kini tinggal di New York dan bekerja sebagai supir taksi Salah lalu membuat Jonas ke rumahnya dimana Salah memberitahu kalau Helena biasa menjual artefak-artefak kuno di sebuah hotel di Tanger jadi Salah langsung mengantar Jonas ke bandara agar Jonas bisa pergi ke Tanger singkat cerita di dalam perjalanan Jonas teringat tentang masa lalunya saat dirinya merebut Dial of Destiny dari Basil yang saat itu sudah gila karena membelajari tentang potongan dial lainnya Jonas pun terpaksa merebut dial dan mengaku akan menyerahkannya ke museum namun Basil mengingatkan Jonas agar menghancurkan dial tersebut jika sewaktu-waktu ada orang yang ingin mencarinya singkat cerita Jonas akhirnya sampai di sebuah kasino di Tanger milik mafia yang bernama Big Rahim disana Jonas menemukan Helena yang sedang menglelang separuh dialnya sabarnya Foller serta nabuannya muncul dan memulai keributan di tengah keributan itu Helena meminta temannya yang masih bocah bernama Teddy untuk membawa kabur dialnya namun sayangnya Teddy terlalu pro sehingga Foller dengan mudah merebut kembali dialnya setelah menempatkan dial tersebut Foller pergi begitu saja sedang Jonas dan Helena mencoba untuk mengejarnya namun sayangnya gagal karena mereka dihentikan oleh polisi tetapi tetapi tak lama kemudian putra dari Big Rahim yaitu Aziz Rahim mendatangi Helena untuk mengajak ribut karena masalah hutang dimana Aziz ini menagih cincin tunangan yang ia berikan ke Helena yang malah dijual oleh Helena di tengah aduk cek cok Helena dan Jonas segera kabur yang kemudian dibantu oleh Teddy menggunakan tuk-tuk ketiganya lalu melarikan diri menggunakan tuk-tuk sedang anak buah Aziz mengejarnya menggunakan motor serta mobil di dalam pelarianya tuk-tuk mereka menabrak bobok sehingga Helena dan Teddy memilih untuk menggunakan tuk-tuk lain Jonas pun tak tinggal diam ia langsung mengejar Helena yang sedang dikejar-kejar oleh Aziz dalam pengejaran itu Jonas berhasil pindah ke tutuk Helena dimana setelah itu mereka berhasil menemukan Fowler Helena lalu melompat ke mobil Fowler dan mencoba merebut dialnya ketika Helena hampir merebut dialnya tiba-tiba Aziz datang menabrak mobil Fowler alhasil Fowler pun berhasil kabur untuk kesekian kalinya sedang ketiganya kembali dikejar-kejar oleh Aziz untungnya jalan yang mereka lewati terlalu sempit sehingga mobil Aziz terhempit setelah lolos tuk-tuk mereka ke mebul Jonas pun terpaksa berhenti untuk memperbaiki tuk-tuk tersebut sementara itu Fowler bertemu dengan pasukan Mason dan membobannya menggunakan helikopter di dalam heli Mason memberitahu Fowler kalau pemerintah AS sudah tidak lagi menyetujui tindakan Fowler baru-baru ini yang telah menemaskan dua warga sipil AS saat Mason memberitahu kalau Fowler serta nabuhnya akan dihukum mereka langsung berontak dan mengambil alih helikopternya gak cuma itu mereka juga membunuh Mason yang mencoba melawannya selagi memperbaiki tuk-tuk Jonas Jonas meyakinkan Helena kalau dial antiktera sangat berharga dan tidak boleh dijual karena jika jatuh ke tangan yang salah maka akan berpontensi bahaya dan berdasarkan catatan milik Basil mereka tahu kalau tablet untuk membantu mereka menemukan separuh dial lainnya ada di suatu tempat di Laut Aiga di Atena Yunani jadi Jonas pun menawarkan bantuan kepada Helena untuk menuju ke sana dimana Jonas memiliki seorang teman yang jago menyelam termimiliki kapal yang sangat bagus Jonas Helena dan Teddy kemudian pergi ke Yunani tepatnya di kota Atena disana mereka bertemu dengan teman Jonas yang jago menyelam dia bernama Rinaldo dan pada malam itu juga mereka berangkat menuju ke Laut Aegea di tengah di tengah perjalanan Helena memberitahu Jonas titik lokasi tablet dial destiny yang berada di dalam kapal perang Yunani yang karam ribuan tahun lalu Helena mengungkapkan kalau dial yang ada di tangan Foller awalnya ditemukan di kapal tersebut dari situlah Helena berpendapat kalau dial ini bukan dial sebarangan karena jika tidak ada manfaatnya yang luar biasa pasti dial ini ditemukan dengan saat muda dan mengapa harus terbelah menjadi tiga bagian setelah menyampaikan hal tersebut Jonas dan Helena lalu mulai curhat dimana Jonas mengungkapkan kalau ia dan Marion berpisah karena kematian putra mereka yaitu Muth yang memilih menjadi seorang tentara di perang Vietnam di saat itu Jonas tak bisa menghibur istrinya yang berduka dan ia dengan dengan keras kepala malah fokus ke pekerjaannya di universitas sampai akhirnya ia memutuskan untuk meninggalkan Marion dan mengacukan gugatan cerai di pagi harinya mereka sampai di titik tenggelamnya kapal Yunani Jonas Helena Reynaldo rekannya bernama Yaul lalu mulai menyelam dengan dibantu selang oksigen sesampai di dasar Helena dan Jonas memasuki separuh bangkai kapal yang menjadi sarang belut laut disana Helena menemukan sebuah tabletnya yang masih terbungkus kotak perak khas Yunani kuno namun saat Helena mengambil kotaknya segerombolan laut belut laut mulai permunculan dan menyerang Jonas untungnya Helena segera menolong Jonas dari amukan belut tersebut saat mereka hendak kemumbul mereka melihat ada kapal boot yang mendekat dan di saat itu juga selang Yaul diputus sehingga ia pun tewas tenggelam Jonas, Helena, dan Reynaldo lalu naik ke permukaan dan mendapati kalau Voller beserta anak buahnya sudah mengambil alih kapal serta membunuh anak buah Reynaldo Voller kemudian membuka kotaknya dan mendapati kalau tablet itu tertulis dalam bahasa sandi kode Yunani kuno karena tidak bisa membacanya Voller pun memaksa Jonas untuk membacakan sandi tersebut tapi saat Jonas menolaknya Voller malah dengan tega membunuh Reynaldo dengan pistolnya melihat hal itu Helena pun membuat kesepakatan kalau ia akan memecahkan kode di tablet tersebut asalkan Voller membayarnya dengan harga yang tinggi alhasil mereka pun setuju dan Helena mulai memecahkan kode itu yang intinya keberadaan separodial itu ada di sebuah makam di Alexandria tapi tanpa Voller ketahui Helena ternyata diam-diam menyalakan bom dinamit dan meleparkannya ke Voller hal ini pun membantu Helena Jonas dan Teddy untuk melalikan diri sambil membawa tablet tersebut menggunakan bot milik Voller setelah dirasa cukup jauh Jonas kemudian menyalahkan Helena karena memberitahu Voller tentang keberadaan separodial lainnya namun Helena ternyata memberikan informasi yang salah ke Voller karena makam itu bukan di Alexandria melainkan di makam Archimedes yang mana makam Archimedes sampai saat ini belum ditemukan Jonas lalu mengambil tablet itu dan melelehkan lilin yang melapisinya dan setelah itu terlihatlah piringan emas yang bisa menuntun mereka ke lokasi makam yang berada di Sicilia singkat cerita sesampai di Sicilia Jonas mulai membeli perlengkapan adventurnya selagi Helena membantu Jonas Teddy berpisah dari keduanya karena ingin beli es krim sampai akhirnya ia tak sengaja bertemu dengan Voller Hawke dan Kleber yang ternyata sudah mengikuti mereka dari tadi para penjadat itu pun menculik Teddy dengan tujuan untuk menarik perhatian Jonas Helena dan Jonas yang melihat kejadian itu pun langsung mengajar Voller menggunakan mobil curianya tapi di tengah jalan Jonas dan Helena lebih memilih pergi ke makam Archimedes terlebih dahulu untuk mengambil bagian dialnya sedang Velor pergi ke makam Alexandria yang terletak tak jauh sesampai di lokasi keduanya pergi masuk ke sebuah goa setelah masuk lebih dalam mereka menemukan petunjuk berupa cahaya sinar matahari yang membentuk bulan sabit dan tepat di sampingnya ada celah yang diduga jalan menuju ke makam keduanya lalu memajati dinding goa dan masuk ke dalam celah setelah melewati celah mereka menemukan jembatan kecil yang terlihat sangat tua Jonas dan Helena lalu terus menelusri goa sabarnya mereka menemukan kuil Athena yang belum terjamah dari 2000 tahun yang lalu disini Jonas berhasil memecahkan teka-teki yang mengaktikan pintu masuk ke dalam makam sementara itu Foller yang baru saja tertipu akhirnya tiba di lokasi Jonas dan Helena berada ia mendapatkan info dari Teddy kalau Jonas pergi ke goa kelompok Foller lalu menemukan goa tersebut begitu juga dengan celahnya setelah mereka melewati celah Teddy mencoba melarikan diri tapi sayangnya ia gagal dan berhasil diborgol ke tangan Hawke saat mereka melewati jembatan Teddy merebut kunci borgol di saku Hawke dan masukkannya ke dalam mulut namun karena adanya perlawanan alhasil jembatan itu pun miring dan keduanya tenggelam dibawa oleh arus Teddy kemudian mengambil kunci di bulutnya dan melepaskan diri dari borgol tersebut tak sampai disitu saja ia juga memborgol Hawke dengan besi sehingga membiarkan tenggelam di dalam air sedang Teddy berhasil keluar dari air dan lolos dari volar di sisi lain Jonas dan Helena adanya sampai di makam duluan keduanya membuka makam Archimedes dan menemukan separodial di tangan kerangka Archimedes tapi anehnya di makam itu terukir gambar burung ponik yang memiliki baling-baling tak hanya itu saja mereka juga menemukan jam tangan di tangan Archimedes padahal pada masa hidup Archimedes jam tangan belum ditemukan dan masih butuh ribuan tahun lagi dari sinilah mereka menyimpulkan kalau Archimedes menggunakan dial antiktera untuk melintasi waktu ke masa depan di waktu yang sama volar muncul sambil menduangkan senjata ke arah Helena mau tak mau mereka pun menyerahkan separuh dial tersebut volar kemudian mengaku kalau ia ingin menggunakan dial itu untuk pergi ke masa lalu dimana ia berencana untuk membunuh Hitler karena ia tahu semua kesalahan yang dilakukan oleh Hitler dengan begitu Nazi akan memenangkan peperangan volar lalu menggabungkan semua bagian-bagian dial tersebut namun tak berketahui Teddy yang dari tadi berada di atas patung tiba-tiba melompat ke arah volar dengan begitu Teddy dan Helena bisa kabur sidaan Jonas melawan mereka sayangnya dalam keributan itu Jonas tertembak di bagian dadanya alhasil ia pun dibawa oleh volar serta anak buahnya setelah melihat volar membawa Jonas Helena pun mengikutinya dari belakang menggunakan motor di dalam perjalanan volar memberitahu Jonas kalau ia akan pergi ke tahun 20 Agustus 1939 tepatnya 50 hari sebelum terjadinya perang terjadinya perang dunia kedua tak lama kemudian mereka sampai di hangar pesawat disana volar dan anak buahnya memakai seragam nazi seragam kebanggaan mereka volar lalu membawa Jonas naik pesawat karena portal menuju ke masa lalu berada di tengah badai awan besar sementara itu Helena dan Teddy baru saja tiba dan melihat kalau volar hendak berangkat Helena pun meminta Teddy untuk menerbangkan pesawat karena ia pernah membelajari tentang mekanisme pesawat sedang Helena nekat mengikuti pesawat itu sendirian dengan sepeda motor saat pesawat hendak lepas landas Helena melompat ke bagian roda sehingga ia bisa masuk ke dalam melalui roda tersebut sementara Teddy berhasil menerbangkan pesawatnya namun tanpa ia sadari ternyata pilot pesawat itu yang bernama Bagong sedang tidur di belakangnya volar kemudian membawa pesawatnya melewati badai portal yang dibuka menggunakan dial tersebut tapi saat detik-detik akan masuk ke portal Jonas baru saja ingat kalau ia tak memperhitungkan pergerakan benua sehingga kemungkinan mereka tak masuk ke masa perang dunia kedua melainkan ke tahun lain karena sudah terlambat akhirnya mereka pun masuk ke dalam portal termasuk Teddy dan Pak Bagong setelah melewati portal pesawat volar mengalami turbulensi sehingga mesinnya kemebul di saat itu juga volar melihat peperangan dari kejauhan di pantai Sicilia dan mengira kalau perang tersebut adalah perang dunia kedua namun saat mereka semakin dekat ternyata itu bukan perang dunia kedua melainkan perang Sirecus Romawi tahun 214 sebelum masehi hal itu pun membuat volar panik bahagia tapi tidak dengan Jonas yang saat bangagumi sejarahnya Archimedes yang pada saat itu masih hidup langsung terkejut melihat dua pesawat terbang melintasi di tengah peperangan kejadian inilah yang memungkinkan makam Archimedes diukir burung ponik berbaling-baling ia lalu kembali ke meja kerjanya dimana ternyata Archimedes sedang mengerjakan DL-nya mengetahui kalau DL-nya berhasil dengan datangnya pesawat dari masa depan Archimedes pun segera pergi untuk menyaksikan dua pesawat tersebut sementara itu pesawat volar diserang oleh tentara Romawi menggunakan tombak dimana para tentara Romawi menyebutkan kalau benda yang terbang di atas mereka adalah seekor naga di saat itu juga Helena masuk ke dalam kabin dan menjatuhkan para anak buah volar namun salah satu anak buah volar berhasil bertahan dengan gelendutan di kaki Helena untungnya Jonas datang dan menembak tentara tersebut akan tetapi bersamaan itu volar menangkap Jonas dan saat volar hendak membunuh Jonas ia lebih dulu ditembak oleh Helena Helena lalu mengambil parasut dan terjun bersama Jonas sedang pesawat yang ditumpangi oleh volar diserang habis-habisan hingga adanya oleng dan jatuh alhasil volar dan Kleber pun tewas dalam insiden tersebut archimedes lalu berikati pesawat volar yang jatuh dan mengambil dial dari mayat volar tak hanya itu ia juga mengambil jam tangan milik volar yang sama persis seperti jam yang ditemukan oleh Jonas dan Helena pada kerangka archimedes Helena serta Jonas kemudian mendarat dengan selamat disini Jonas terlihat sedih dan mengatakan kepada Helena kalau dirinya ingin tetap tinggal disini untuk mengisahkan hidupnya karena kalaupun ia kembali ke masa depan ia sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi namun tentu saja Helena melarangnya dan akan membawa Jonas kembali bersama Teddy serta Pak Bagong di saat itu juga salah satu tentara Romawi hendak membunuh mereka tapi untungnya ia lebih dulu dibunuh oleh Archimedes dan muridnya Archimedes selalu berterima kasih kepada Jonas karena telah mengusir tentara Romawi yang menyerang kota Cecilia dikanakan pintu portal akan tertutup Helena pun meminta Jonas untuk segera naik ke pesawat akan tetapi Jonas sekali lagi menolak sambilnya Helena memukul Jonas sampai pinsan dan membawanya kembali ke masa depan menggunakan pesawat yang dikendari oleh Teddy selang beberapa lama Jonas terbangun dari pinsannya di apartemennya disitu ia lalu melihat Helena yang memberitahu alasan mengapa Jonas tidak boleh tinggal di masa lalu karena jika itu terjadi maka akan berdampak besar pada peristiwa-peristiwa di masa depan dan akan menciptakan paradok bersama dengan itu Teddy tiba bersama Marion yang tentunya membuat Jonas terkejut tak hanya itu salah juga tiba bersama cucu-cucunya jadi Helena pun mengajak mereka untuk pergi keluar dan memberi waktu Jonas dan Marion agar mengobrol keduanya lalu mulai mengingat pencakapan saat Jonas sederah di kapal selama peristiwa di film pertama Indiana Jonas yaitu Rider of the Lost Ark seperti biasa film pun ditutup dengan topi khas milik Jonas yang sedang digantung dan kemudian diambil oleh Helena dan film pun berakhir oke guys itulah aluts film Indiana Jonas and the Dale of Testity semoga kalian terhibur dengan aluts yang saya bawakan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini jika anda gagal menjadi orang yang sukses maka anda sukses menjadi orang yang gagal sekian Rian dan sampai jumpa di video berikutnya sub indo by broth3rmax